Heho Pop Gengs! 30 Juni 2022, 7 wakil merah putih yang lolos ke perempat final Malaysia Open 2022. Di saat bersamaan PSM Makassar lolos ke semifinal AFC Cup 2022, zona Asia Tenggara dengan status juara grup H. Namun sayang punya sayang, Ronaldinho kalah oleh Presi Kediri. Presiden Jokowi membeli sapi dari anak yatim di Sleman seberat 1,3 hingga 1,4 ton dengan harga sekitar 80 juta rupiah. Tiap tahun memang Presiden membeli sapi di tiap provinsi untuk dibagikan kepada warga. Dan sekarang bertambah dong berarti sapinya karena provinsi di Indonesia telah bertambah jadi 37 provinsi. Selamat woy kepada negara kita. Tapi apakah serangan Rusia ke Ukraina bertambah setelah kunjungan Pak Presiden ke negara itu? Nah, setelah kisru isuka DRT, Disney menyediakan sekitar 4 triliun rupiah agar Johnny Depp kembali berperan menjadi Jack Sparrow. Ini cuma beberapa dari semua kabar hangat dalam sepekan. Kabar lainnya datang dari video viral yang tersebar di dunia maya. Yang pertama adalah video pengantin yang menggunakan kostum Power Ranger ini. Lalu ada video kocak dari akun TikTok Alib Baihak yang memperlihatkan petugas pom bensin melayani pelanggan. Selamat datang di SPBU. Mau isi berapa Pak? 20 ribu baik dimulai dari nol ya Pak. Oh sekarang kita nggak terima case Pak. Sekarang harus pakai aplikasi. Nggak punya handphone. Punya motor nggak punya handphone. Bapak mending ngebut Pak biar ditabrak mobil Pak sana. Udah cabut. Nah, itu bagus. Selamat datang di SPBU. Isi berapa? 20 ribu. Aplikasinya udah ada? Oke, udah ada. Nggak ada kuota. Bang, lu mending nih belok kiri keluar pembensin. Ada eceran, lu isi di sana aja Bang. Jelas banget orang-orang. Yup, PT Pertamina Patraniaga akan menguji coba cara baru pembelian BBM subsidi. PT Pertalite dan Solar menggunakan aplikasi MyPertamina yang diterapkan mulai tanggal 1 Juli 2022. Mengutip Tempo, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Alvian Nasution mengatakan bahwa cara baru pembelian BBM subsidi ini diberlakukan karena ada konsumen yang tidak berhak menikmati subsidi BBM Pertalite dan Solar. Yang tidak memiliki aplikasi, tenang, karena setelah mendaftar, pengguna akan menerima notifikasi lewat email dan mendapatkan kode QR khusus yang menunjukkan data mereka cocok dan dapat membeli Pertalite serta Solar. Visi bensin, pak aplikasi. Lalu, pemberlakuan sistem itilang atau pelanggaran lalu lintas elektronik juga secara resmi sudah efektif diberlakukan mulai tanggal 1 April 2022. Yang membuat seorang ibu baru-baru ini viral menutupi pelatnya menggunakan cundalam. Viral juga nih, video Andin sedang memeluk seorang ibu yang memegang papan bertuliskan, Tolong anakku butuh ganja medis. Ibu ini bernama Santi Warastuti yang anaknya mengidap penyakit cerebral palsi yang hanya bisa diobati oleh tumbuhan ganja. Penyanyi Andin menemukan ibunya saat sedang berjalan-jalan bersama kawannya dan diabadikan dalam story Instagram, lalu menyebar ke dunia maya. Menarik perhatian, hingga akhirnya mengutip CNN, Pak Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, meminta MUI membuat fatwa tentang wacana penggunaan ganja untuk kebutuhan medis. Mungkin setelah fatwanya udah muncul, sebagian orang akan santuy seperti pria dalam video ini. Oke, mari kita lihat apa lagi sih yang diributkan di dunia perselepan ini. Oh, yang sedang diributkan adalah Prambanan Jazz. Hadir setelah dua tahun vakum karena pandemi, digelar pada hari Jumat hingga hari Minggu ini, berlokasi di kawasan Cendi Prambanan, Yogyakarta. Hari pertama akan diisi oleh penampilan dari Andin, Ardhito Pramono, Discoria Fit Faris RM, Malik Andy Essential, serta Pamukkas. Untuk konser Westlife, karena membludaknya pembeli tiket, hingga penyelenggara memutuskan menambah tiga show di Indonesia untuk memenuhi keinginan penggemar. Dan tak lama lagi, film terbaru Marvel yaitu Thor Love and Thunder akan segera tayang di bioskop di seluruh dunia. Yang menarik adalah bocoran daftar lagu yang akan menemani jalan ceritanya. Dipenuhi nama lagunya Gun & Roses. Lalu lewat TikTok, Agnes Mo memamerkan dance terbarunya diiringi lagu Boy Magnet. Yang menarik perhatian nih adalah salah satu dari barisan dansernya, ternyata adalah anak Tora Sudiro dari istri pertamanya. Wah, pantas ya selama ini kalau dancing sangat ninja. Ternyata bagian dari dancer Agnes Mo. Dan mari kita doakan untuk keselamatan dan kebahagiaan Marsyanda yang tempoh hari dikabarkan hilang di LA oleh Sayla Salsabila. Menghebohkan jagad maya, ia pun meminta maaf kepada masyarakat. Meski ditengarai, itu tidak sepenuhnya benar. Tapi jejak penderitaan Marsyanda melalui mental illness membuat warga dan rekannya menaruh simpati. Gue gak jadi bunuh diri, makasih gue masih hidup sampai sekarang. Kemakasih karena memiliki Caca hidup dan ketidakidealan, ketidaksempurnaan. Caca, mamah dan papah tetap sayang Caca dan gak pernah. Lanjut, kita intip kabar hangat yang datang dari ranah sosial politik. Yang heboh adalah kabar kunjungan Presiden Pak Jokowi ke Ukraina juga ke Rusia. Tidak ikut campur dengan kisru kedua negara. Dan meski cukup berbahaya bagi dirinya, tapi beliau tetap berkunjung. Pak Jokowi sempat juga bertemu dengan Pak Selenski dan juga dengan Pak Putin. Mari kita tunggu hasil dari pertemuan ini. Bahwa isu perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Setelah heboh kabar pertemuan petinggi-petinggi negara asing ini dengan Pak Jokowi, heboh juga potongan video-video pertemuan lainnya. Dari PM Inggris yang meninju manja Pak Jokowi, sampai rangkulan manja Pak Biden, Pak Jokowi pun sempat nyender loh di pundaknya. Intinya, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Dan menjelang Idul Adha, Presiden Jokowi dikabarkan membeli sapi dari anak yatim di Sleman, seberat 1,3 hingga 1,4 ton dengan harga sekitar 80 juta rupiah. Tiap tahun memang, Presiden membeli sapi di tiap provinsi untuk dibagikan kepada warga. Dan sekarang bertambah dong ya berarti sapinya, karena provinsi di Indonesia telah bertambah menjadi 37 provinsi. Mengutip suara, Indonesia saat ini resmi punya 37 provinsi, setelah Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan 3 rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru di Papua. Ketiga provinsi baru itu adalah Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan. Dan kami sekenap tim daftar populer mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas berpulangnya Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Cahyo Kumolo. Meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022, pukul 11 waktu Indonesia Barat, setelah menjalani perawatan beberapa hari di rumah sakit. Baik, mari kita lihat kabar terbaru dari dunia olahraga. 30 Juni 2022, tujuh wakil merah putih yang lolos ke perempat final Malaysia Open 2022. 1 Juli 2022 mengutip FIFA, ganda putri terbaik tanah air saat ini berhasil menumbahkan unggulan pertama asal Cina, Chen Ching-Chan dan Jie Yuvan dalam dual rubber game 14-21, 21-13, dan 21-16 dalam tempo 56 menit. Sebelumnya, tunggal Indonesia Jonathan Christie menjadi wakil pertama merah putih, di semi-final BWF World Tour Super 750 Malaysia Open 2022. Ya, meski begitu, Anthony dipaksa mengampui keunggulan Axel Seng 21-18, 17-21, dan 12-21 dalam duel selama 66 menit. Dan, selamat kepada PSM Makassar yang lolos ke semi-final AFC Cup 2022, zona Asia Tenggara, dengan status juara Grup H. Ada dua perwakilan di Indonesia sebenarnya, hanya saja Bali United kalah. Padahal, squad terbaik sebenarnya berada di Bali. PSM sebagai nona tua akhirnya menunjukkan tajinya. Tidak seperti Rans yang diperkuat Ronaldinho, malah takluk di bawah squad versi kediri. Oke, sampai jumpa di kabar hangat sepekan berikutnya ya, PopGangs. Bye-bye!